Intro Nah di depan kita sudah ada politisi kita dari PDI Perjuangan Pak Basarah berawas Wakil Serjan DPP PDI Perjuangan Juga Ketua Praksi PDI Perjuangan di MPR Kepada Pak Basarah Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Setelah hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan mohon maaf kalau saya tidak sebut satu persatu Yang pertama saya ingin menyampaikan posisi saya disini secara mendadak ditugaskan Oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Yang iklan acara diskusi ini sudah menjadi viral ke seluruh dunia Saya lihat para pembicaranya itu adalah Pak Jayadi Hanal dari SMRC Kemudian Pak Asep Salahuddin dari KUKPPP dan Pak Sekjen, Pak Astor Kristianto Itu sudah viral ke dunia, orang banyak menanyakan Terus kok tiba-tiba yang datang Wakil Sekjennya Saya bilang inilah konsekuensi menjadi petugas partai di PDI Perjuangan Yang salah satunya harus siap diperintahkan oleh Sekjen untuk menggantikan beliau menghadiri acara diskusi kita pada siang hari ini Dan berikutnya sebenarnya Megawati Institute ini adalah lembaga non-struktural DPP PDI Perjuangan Dia semacam think tanknya PDI Perjuangan Jadi kalau saya kesini nih, bahkan Mas Budiarto Sambasi Sebenarnya justru kita ingin mendengarkan masukan dari Megawati Institute Bagaimana PDI Perjuangan mengambil kebijakan-kebijakan politiknya Tapi karena kali ini perintah Sekjen dan perintah Pak Arief saya sederhana memberikan pemaparan Ya meskipun pemaparan ini sifatnya instan karena tidak dipersiapkan Karena baru tadi pagi saya diperintahkan Mudah-mudahan saya bisa memberikan perspektif Di dalam diskusi yang sebenarnya saya tidak setuju dengan judul diskusi ini Ya judul diskusi ini Ancaman Sarah di tahun politik Sebenarnya bahasa lain dari seakan-akan kita melegitimasi pembodohan bangsa Kenapa demikian? Pembelan tahun politik seakan-akan pembenaran terhadap sebuah episode politik Dimana bangsa Indonesia seakan-akan dibenarkan Satu sama lain demi tujuan-tujuan politik praktis lima tahunan semata Mereka boleh menghalalkan segala cara Pembelan tahun politik ini seakan-akan Membenarkan antar sesama komponen bangsa Antar pendukung pasangan calon Antar pendukung partai politik Antar simpatisan Antar konsultan politik Satu sama lain Boleh saling menegasikan saudara-saudaranya sendiri Padahal kita menjadikan pilkannya serentak ini Adalah bagian dari perjuangan politik kita yang amat panjang Membangun Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi di dunia Contoh yang paling sederhana Jaman Orde Baru tidak pernah kita bermimpi Punya seorang kepala daerah yang dicita-citakan oleh rakyatnya Karena semua ditunjuk diangkat oleh penguasa politik pada waktu itu Dan kita memperjualkan sampai pada titik kita berhasil Menyalahkan suatu tantanan masyarakat yang demokrasi Dan kita seakan-akan menuju kepada satu titik balik Bahwa demokrasi ini mendatangkan malapetaka bagi bangsa Indonesia Sehingga oleh karena itu sejak awal di berbagai forum diskusi Saya menolak term tahun politik Saya lebih suka menyebut sebagai tahun demokrasi Tahun demokrasi itu adalah tahun di mana pestanya rakyat Untuk mengimplementasikan, mewujudkan kedaulatan politiknya Yang secara konstitusional diberikan oleh negara Karena demokrasi ini adalah agenda negara Saya mencoba mengikuti alur irama Ausiahnya Kiai Haji Asep Sekarang Kitan Menarik pemikiran kita pada kilometer 89 tahun yang lalu Ketika sumpah pemuda dideklarasikan Oleh pemuda-pemuda Indonesia dalam kongres kedua Di Jakarta pada waktu itu Sebelum saya menjelaskan hal yang prinsipi Yang dapat kita ambil hikmahnya bersama sebagai sebuah bangsa Demokrasi Sumpah pemuda 28 Oktober 98 Itu adalah antitesis Dari politik devide et impra Yang dilakukan oleh Belanda Sehingga dia dapat menguasai Nusantara ratusan tahun lamanya Dengan politik pecah belah itulah Mereka mengadu domba Antara kerajaan-kerajaan Kesultanan-kesultanan Membagi golongan masyarakat Pada waktu itu kelas masyarakat Golongan 1, golongan 2 Gelas peribumi Indonesia Disebut sebagai kelas peribumi Inlander dan lain sebagainya Satu upaya untuk mengecah belah bangsa Indonesia Nah tokoh-tokoh pergerakan Di awal abad 20 20 ya Pada waktu itu Menyadari betul Bahwa dengan dipecah belah oleh asing Ternyata kekuatan asing bisa Menguasai bangsa Indonesia Menguasai kekayaan alam Indonesia Dan akhirnya Kekayaan kita dirampas Ratusan tahun Untuk menghidupi bangsa mereka sendiri Kesadaran itulah yang membuat akhirnya Oh ternyata Dipecah belah itu tidak enak Di adu domba itu Ternyata merugikan kita Oh dengan kita terpecah belah begini Ternyata kita dirampok harta kekayaan Bangsa Indonesia kita Sehingga ada yang muncullah Kesadaran persatuan nasional Maka oleh karena itu Deklarasi sumpah pemuda Yang mendeklarasikan berbangsa satu Bangsa Indonesia Bertanah air satu Tanah air Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Adalah sebuah konsensus bangsa Indonesia Dimana pada waktu itu kita sepakati Sebagai momentum Atau milestone Lahirnya Indonesia Bisa sebagai sebuah bangsa Dengan kesadaran persatuan nasional Hikmah yang dapat kita tarik Dari deklarasi sumpah pemuda itu adalah Ketika Kongres pemuda Yang dihadiri oleh mayoritas suku Jawa Ternyata mereka bersepakat Tidak menggunakan bahasa Jawa Sebagai bahasa persatuan Tapi justru bahasa Melayu Yang notabene adalah Kaum minoritas pada waktu itu Jadi sudah sejak awal The founding fathers kita Mengajarkan konstruksi Indonesia merdeka Tidak disusun atas prinsip mayoritas Mewasai minoritas Maka oleh karena itu Kalau hari ini Pilkara NKI Jakarta Yang kemudian membawa Apa yang disebut Sebagai sebuah politik identitas Dengan memanipulasi Kesama identitas Hanya tujuan-tujuan politik Sesahat Yang belum itu dapat dipertanggungjawabkan Kesahiannya Maka secara sadar sebenarnya Peradaban politik kita Mundur 89 tahun Kalah dengan para generasi Pendaulu bangsa Ketika mendeklarasikan Sumpah pemuda Kalau kita mau jujur Kilometer berikutnya Setelah 1928 Ditandai dengan penangkapan Para tokoh-tokoh pejuang bangsa Bung Karnonitahan Bung Hatta Agus Salim Dan sebagainya Tapi tidak melurukan Semangat perjuangan mereka Sehingga akhirnya Kemudian 17 Agustus 1945 Berhasil Mendeklarasikan Indonesia Sebagai sebuah negara bangsa Setelah tahun 28 Mendeklarasikan sebagai sebuah bangsa 17 Agustus 1945 Lahirlah Indonesia Sebagai sebuah negara bangsa Sebuah negara bangsa Memiliki perangkat-perangkat Yang menjadi syarat lainnya Sebuah negara Syarat yang sangat prinsipin itu adalah Kita dibekali Seperangkat ideologi Ideologi negara Dimana ideologi negara ini Kita sepakati Sebagai cita hukum negara Sumber dari segala sumber Hukum negara Filosofi segronselah Dasar filosofi bagi Indonesia Merdeka Oleh karena dia membentuk Perilaku kita semua Ideologi membentuk Perilaku bagi negara Membentuk Perilaku Hubungkan antar Sesamanya Dia yang menjadi Meja statis Dan menjadi Bintang penuntut Let's start dinamis Meja statis itu artinya Di meja ini Saya yang Islam Orang Jawa Bisa duduk dengan Orang Sunda Bisa duduk dengan Orang Ambon Apa-apa dia bang? Menado yang Kristen Bisa duduk dengan Mbak Sri yang Jawa Katolik Semua kita diikat Sebagai dasar pijakan Nasionalisme yang Indonesia Kita tidak ditanya Dalam berkumpul ini Apa agamamu Apa sukumu Apa warna kulit Itulah Pancasila Sebagai meja statis Yang membuat kita Berada dalam Satu wadah itu Kemudian Pancasila Menjadi let's start dinamis Menjadi bintang penuntut Kesanalah Bangsa Indonesia menuju Nah di dalam konteks Seperangkat nilai ideologi Yang telah disepakati Oleh bangsa Indonesia Nilai yang paling utama Dan keutamaan Nilai Pancasila Bangsa Indonesia Adalah Tuhan Problem mendasar Selama ini Terutama di era Orde Baru Bangsa Indonesia Mengakui Pancasila Sebagai dasar Dan hidrogi negara Tapi ketika ditanya Apa makna yang terkandung Di dalam sila-sila Pancasila itu Setiap anak bangsa Indonesia Menjawab Menurut selera Perorangan kelompok dan golongan Masing-masing Kenapa? Karena di era reformasi ini Pemahaman tentang Pancasila Diserahkan pada Mekanisme Pasar bebas Negara tidak menjalankan Kewajibannya Untuk membimbing Bahwa Pancasila ini adalah Filsafat berbangsa Bukan Filsafat persoarangan Sehingga negara memberikan Guide Memberikan panduan Tapi yang terjadi Di era reformasi ini Terlepas dari kita berdebat Soal kesahian Pempat BP7 Dan lain sebagainya Tapi pada waktu itu Pak Harto menjalankan Kewajibannya Negara menjalankan Kewajibannya Mensosialisasikan Dan membina Mental ideologi Baksana Terlepas terjadi Distorsi tentang Sejarah Pancasila Terlepas terjadi Manipulasi terhadap Makna Daripada sila-sila Pancasila Yang ditaksir Menurut Rizim Tapi apa yang terjadi? Ketika era reformasi Secara Iepuria Kita menganggap Bahwa Pancasila Adalah kambing hitam Yang membuat Kekuasaan Diktator Orde baru Selama 32 tahun Secara serta-merta Tak MPR nomor 2 Tahun 78 Dicabut Pempat dibubarkan Serta-merta BP7 Dibubarkan Serta-merta Undang-Undang Sistiknas Mata pelajaran Pancasila Pun dicabut Dari mata pelajaran Ponggok Mulai dari Pendidikan dasar Sampai perguruan tinggi Sejak saat itu Sosialisasi Dan pemahaman Pancasila Diserahkan Pada mekanisme Pasar Bebas Beruntung Tanggal 1 Juni 2016 Pak Jokowi Menyadari Pentingnya Kerusakan Bangsa Indonesia Ini dipahami Bahwa ternyata Kerusakan itu Dimulai dari Hulunya Hulunya Ideologinya Ketika hulunya Rusak Hilirnya Sistem politik Sistem ekonomi Kebudaya Rusak Maka menyadari itu Kemudian Tanggal 1 Juni 2016 Pak Jokowi Menyudahi Polemik Tentang kapan Lahat Pancasila Itu lahir Dengan Mempedomi pada Data-data yang Sifatnya Historis Dan juridis Pak Jokowi Menjelaskan Di dalam Kepres 24 Tahun 2016 Tentang penetapan 1 Juni Seperti Hari Raja Pancasila Bahwa Pancasila Itu Satu Kesatuan Proses Sejak Pinato 1 Juni Bung Karno Di depan Sidang BPUPKI Berkembang Dalam Naskah Biagam Jakarta Oleh Panitia 22 Juni 1945 Dan Tekst final 18 1945 Oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang Di masa Orde Baru Diskursus Politiknya Terjadi Pendikotomi Bahwa Seakan-akan Pancasila 1 Juni Itu Adalah Pancasilanya Golongan Sukarnois Garis Miring Marahemis Biagam Jakarta 22 Juni 1945 Pancasilanya Golongan Islam 18 1945 Oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Pancasilanya Oleh Ternyata Begitu Kita Teliti Ibu Pasti Yang Sehormati Pidato 1 Juni Adalah Pidato Bung Karno Berkembang Dalam Naskah Biagam Jakarta 22 Juni Ketua Panitia 9 Yang Melarikan Naskah Biagam Jakarta Adalah Bung Karno Bahkan Bung Karno Penggagas Original Pembentukan Panitia 9 Kemudian Ketika Disahkan 18 Agustus 1945 Sila-sila Pancasilanya Oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Ketua PPKI Juga Adalah Bung Karno Jadi Bung Karno Adalah Kausa Prima Prima Bahasa NU Aspah Bahasa Muhammadiyah Aspah Pun Nujul Bahasa Persisnya Cari Sendiri Adalah Bung Karno Jadi Bagaimana Kita Bisa Dikotomik Nah Pak Jokowi Menyudahi Bahwa Ternyata Sejak Pidato 1 Juni Berkembang Menjadi Naskah Viagam Jakarta 22 Juni Oleh Panitia 9 Dan Tekstin 18 Agustus 1945 Adalah Satu Kesatuan Proses Lahirnya Pancasila Sebagai Dasar Negara Lengkap Sudah Yang selama ini Perdebatan kita Panjang Sekali Nah Di dalam Konteks ini Saya ingin Menjelaskan Perdebatan Tentang Viagam Jakarta Setelah Doktor Laku Har-Hari Menyampaikan Kritiknya Kepada Sidang BPUPKI Tanggal 17 Agustus 1945 Tentang Harapan Tokoh-tokoh Pendiri Bangsa Indonesia Dari Indonesia Timur Yang Mengatakan Kalau Indonesia Merdeka Susunan Negaranya Dan Konstitusinya Hanya Mengatur Satu Agama Saja Karena Dalam Viagam Jakarta Sirah Ketuhanan Itu Ada Tujuh Kata Yang Berbunyi Ketuhanan Dengan Menjalankan Syariah Islam Bagi Pemuluh Ketika Diskusi Ini Disampaikan Dari Doktor Laku Hari Bung Hatta Mengambil Inisiatif Pada Pagi Hari Tanggal 18 Agustus 1945 Sebelum Sidang PPKI Dimulai Dia Melobi Tokoh-tokoh Islam Mendatangi Pakas Masingo Dimejo Mendatangi Pak Argus Salim Mendatangi Tokoh-tokoh IKW Asim Dan Untuk Mendiskusikan Agar Tujuh Kata Di belakang Kata Ketuhanan Yang berbunyi Ketuhanan Dengan Menjalankan Syariah Islam Itu Dirubah Dan diganti Menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa Hasil Ihjdihan Muhammad Hatta Untuk Melobi Tokoh-tokoh Islam Yang lainnya Akhirnya Membuahkan Hasil Bahwa Para Alim Ulama Para Cendekia Islam Pendiri Negara Yang Keislamannya Kualitas Keislamannya Tentu Tidak Diragukan Pasti Tidak Selevel Kiai Asif Salah Hudin Ini Karena Kiai Wain Asim Itu Gurunya Kita Semua Di kalangan Adatul Ulama Tidak Mungkin Ihjdihan Pala Arif Ulama Yang Kemudian Menyetujui Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka Sebagai Satu Tindakan Pengingkaran Kepada Kepentingan Islam Tetapi Yang Patut Kita Catat Dengan Prinsip Negara Ketuhanan Artinya Indonesia Bukan Satu Negara Agama Tertentu Tapi Juga Bukan Negara Sekuler Bukan Negara Sekuler Dan Bukan Negara Agama Tertentu Ketuhanan Yang Maha Esa Tuhannya Siapa Tuhannya Orang Islam Tuhannya Orang Kristen Tuhannya Orang Hindu Tuhannya Orang Buddha Dan Semua Agama Yang Diakui Di Indonesia Termasuk Penghayat Kepercayaan Pada Tuhan Yang Maha Esa Jadi Karena Kita Melegalisir Indonesia Sebagai Negara Bangsa Yang Bersifat Negara Nasional Maka Hukum Agama Yang Masuk Adalah Hukum Agama Yang Bersifat Universal Hukum Agama Yang Bersifat Partikular Dia Tidak Bisa Dimasukkan Di Dalam Kaidah Hukum Nasional Oleh Karena Itu Mengapa Di Dalam Undang-Undang Pilkada Tidak Masuk Syarat Yang Diwajibkan Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat Memilih Pemimpin Itu Harus Daksa Agama Tidak Dimasukkan Mari kita Periksa Tidak Ada Di Dalam Undang-Undang Pilkada Syarat Kepala Daerah Itu Harus Beragama Anu Hatta Suwan Syarat Kepala Daerah Disebutkan Bertakwa Kepala Tuhan Siapa Yang Bertakwa Orang Kristen Bertakwa Kepala Tuhan Orang Islam Bertakwa Kepala Tidak Disebutkan Sarannya Harus Orang Islam Sarannya Harus Orang Kristen Sarannya Harus Orang Inilah Prinsip Negara Ketuhan Yang kita Anu Sehingga Oleh Karena Itu Kalau Hari Ini Pilkada Mengeksploitasi Politik Identitas Menurut Saya Kemuduran Peradaban Demokrasi Dan Peradaban Kebangsaan Kita Mundur 89 Tahun Dan Kalah Dengan Generasi Bangsa Yang Mendeklarasikan Sumpah Kemudah 19 20 Tapi Banyak Kami Kalau kita Melihat Sisi Yang Lain Ini Konsekuensi Kita Menjalankan Sistem Demokrasi Liberal Dimana Politik Seakan-akan Menjadi Sebuah Industri Industri Politik Karena Kalau kita Sudah Bicara Industri Politik Maka Disitu Bicara Tentang Ongkos Produksi Mekanisme Produksi Alat Produksi Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Dalam Sistem Kapitalisme Yang Instant Ini Akan Melahirkan Segala Sesuatu Yang Instant Sehingga Oleh Karena Itu Krusial Poin Di dalam Konteks Pilkada Indonesia Saat Ini Ada Tiga Yang Pertama Terjebah Pada Popularitas Banyak Beberapa Partai Memilih Calon Kepala Daerah Dicari Siapa Yang Paling Populer Setelah 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 Tau Baling Populer Buru Kita Calonkan Tak Melihat Apakah Dia Lahir Dari Proses Pengkaderan Di Dalam Tuguh Partai Politik Itu Atau Tidak Cara Instant Yang Kedua Adalah Manipulitik Membeli Suara Rakyat Membayar Suara Rakyat Caranya Ketiga Manipulasi Sarat Ini Tiga Cara Yang Menurut Saya Menjadi Krusial Ketika Kita Bicara Tentang Demokrasi Kita Demokrasi Instan Dalam Sebuah Industri Politik Yang Akhirnya Seakan-akan Menghalalkan Segala Cara Dalam Sistem Kapitalisme Berlaku Free Liberalism Pertarungan Yang Sebebas Sehingga Oleh Karena Itu Di Dalam Kesempatan Yang Berbahagia Ini Sekali Lagi Saya Menolak Pelabelan Tahun Politik Mari Kita Kampanyekan Kepada Rakyat Bahwa Tahun 2018 2019 Ini adalah Tahun Demokrasi Tahun Pestanya Rakyat Tahun Demokrasi Yang Menurut Presiden Jokowi Adalah Demokrasi Dengan Kegembiraan Mari Kita Berdemokrasi Dengan Fair Kata Bumeka Di hari Ulang Tahun Kemarin Dengan Prinsip Negara Hukum Yang Kita Pegang Inilah Dasar Kita Bernegara Pak Taufik Dulu Mengkabanyikan Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara Pancasila Sebagai Dasar Dan Menudangi Oleh Pihak Pihak Tertentu Untuk Memanfaatkan Mengkabanyekan Idiologi Lain Yang Bertentangan Dengan Pancasila Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Adalah Konstitusi Negara Kita Yang Final Hukum Dasar Jangan Kita Cari Hukum Dasar Yang Lain Yang Di Luar Kesepakatan Berbangsa Dan Pernegara Kita NKRI Bentuk Negara Kita Yang Final Jangan Kita Tawarkan Bentuk Negara Yang Lain Negara Federal Negara Khalifah Al-Isis Dan Lain Sebagainya Kemudian Bindikan Tunggal Ika Sebagai Sistem Sosial Dan Semua Yang Baksa Indonesia Juga Adalah Final Seharusnya Hal-hal Yang Sudah Bersifat Final Ini Janganlah Diutak Atik Lagi Janganlah Dijadikan Komoditas Politik Dia Tidak Boleh Kita Sentuh Sekalipun Untuk Menang Pilgan Semua Partai Politik Menurut Undang-Undang Partai Politik Diwajibkan Menjaga Kerukunan Nasional Memperkukuh Persatuan Nasional Mari Kita Jalani Perintah Undang-Undang Partai Politik Ini Agar Pilkada Tidak Menjadi Sarana Perebutan Kekuasaan Yang Menghalangkan Segala Cara Yang Dapat Mengacam Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Kita Cintai Bersama Oleh Karena Itu Sudara-sudara Sekalian Menutup Stimulir Saya Dalam Pemaparan Singkat Ini Secara Tegas Ingin Saya Katakan Pilkada Serentak 2018 Termasuk Pilpres Di dalamnya Adalah Agenda Negara Bukan Agenda Agama Dan Bukan Agenda Suku Sehingga Oleh karena Itu Undang-undang Yang Dipakai Adalah Undang-undang Negara Pemimpin Yang Dipilih Adalah Pemimpin Daerah Bukan Pemimpin Agama Bukan Pemimpin Suku Sehingga Tidak Pada Tempatnya Kita Mempersoalkan Apa Agama Calon Kepala Daerah Apa Suku Calon Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Yang Kita Cari Dari Mereka Apakah Mereka Calon-calon Kepala Daerah Ini Dapat Menjanjikan Kesejahteraan Rakyat Sesuai Dengan Janji Sila Kelima Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sekarang Sedara sekalian Demikianlah orasi politik saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih